Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Serba Bisa Di video kali ini saya akan membuat dadar gulung pisang coklat lumer Nah, mau tau cara buatnya? Tonton videonya sampai habis ya Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Dapur Serba Bisa Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Langkah pertama kita membuat flat coklat atau coklat lumer Di sini saya sudah menyiapkan 20 gram tepung maizena 2 sendok makan coklat bubuk Kemudian ini kita ayak ya, karena coklat bubuk itu biasanya bergerindil Tambahkan dengan setengah sendok teh garam 50 gram gula pasir 1 butir kuning telur Dan secukupnya perisa vanila Kalau tidak ada perisa vanila, boleh pakai vanili bubuk ya Kemudian ini kita aduk-aduk asal tercampur merata Setelah tercampur merata, tambahkan dengan 250 ml susu UHT Saya menggunakan yang full cream Kita masukkan susu HT-nya itu bertahap aja Nah, seperti ini Kemudian kita tambahkan lagi secara bertahap Begitu seterusnya sampai semua susu UHT-nya habis ya Kemudian kita saring untuk memastikan benar-benar gak ada bagian yang bergerindil Nah, ini siap untuk kita masak Masak vela coklat atau coklat lumernya dengan api sedang condong kekecil Terus kita aduk seperti ini ya Agar nanti yang bagian bawah itu gak mengental terlebih dahulu Kita masak vela coklat atau coklat lumernya ini sampai benar-benar mengental dan meletup-meletup Nah, ini sudah mengental Kalau sudah mengental seperti ini Tambahkan dengan 50 gram dark coklat kompon yang sudah disisir kecil-kecil Ini opsional ya Karena saya ingin rasanya itu lebih nyoklat lagi Jadi saya tambahkan dengan DCC Kalau DCC gak ada, boleh di skip ya Bebas aja Kita masak sampai meletup-meletup dan tanak Ini sudah cukup, sudah tanak dan meletup-meletup Kita angkat Pindahkan coklat lumer atau vela coklatnya ke dalam piring seperti ini Kemudian tutup menggunakan plastik bersih atau plastik wrap Kita tutup agar bagian dari vela coklatnya ini nanti tidak mengulit ya Kita tunggu sampai benar-benar dingin baru boleh kita gunakan Kemudian kita membuat isian dari pisangnya Disini saya menyiapkan 2 sendok makan margarin Kita lelehkan terlebih dahulu untuk margarinnya Kemudian tambahkan dengan 8 buah pisang Saya menggunakan pisang kepok ya Jadi untuk pisangnya ini bebas Boleh pakai pisang raja, pisang madu juga boleh Kita masak sampai warnanya itu cantik ya Kecoklatan Dan hanya kita goyang-goyang seperti ini aja Dan menggunakan api sedang Sudah cukup seperti ini warna yang saya mau Kemudian ini saya angkat Dan saya pindahkan ke tempat yang lain Kita tunggu isian pisang ini benar-benar dingin Baru boleh kita gunakan ya Sekarang kita membuat kulit dari dadar gulung coklatnya Disini ada 250 gram tepung terigu Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioca Setengah sendok teh garam Dan 3 sendok makan coklat bubuk Untuk coklat bubuknya ini kita ayak terlebih dahulu Untuk memastikan benar-benar gak ada yang bergrindil seperti ini ya Aduk asal tercampur merata Kemudian tambahkan dengan 1 butir telur 1 sakset santan instan atau setara dengan 65 ml Dan secukupnya perisa vanila Kalau gak ada perisa vanila Boleh pakai vanili bubuk Nah ini kita aduk-aduk Asal tercampur merata aja Seperti ini Kemudian tambahkan dengan 500 ml air Untuk airnya ini kita masukkan bertahap aja Sedikit demi sedikit seperti ini Ini bertujuan agar memudahkan kita saat mengaduk ya Nah seperti ini ya Sampai benar-benar semua airnya habis Dan semuanya tercampur merata Setelah semua air masuk dan tercampur merata Kemudian kita saring adonannya Untuk memastikan benar-benar gak ada bagian yang bergrindil Dan untuk adonannya nanti menghasilkan kulit yang mulus ya Nah ini sudah siap digunakan Panaskan teflon Dan untuk ukuran teflonnya saya menggunakan ukuran 20 cm Dan apinya api sedang condong ke kecil Jadi untuk permainan apinya ini harus pas ya Kalau terlalu besar nanti mudah gosong Kalau terlalu kecil pori-pori dari dadar gulungnya nanti kurang kelihatan Setelah teflonnya panas Kita olesi teflon menggunakan tisu yang sudah dibasahi Menggunakan minyak sayur atau minyak goreng Ini bertujuan agar nanti dadar gulungnya itu gak lengket Dan bisa berpori cantik Aduk-aduk ambil satu centong sayur Dan kita siram ke dalam teflon seperti ini Pastikan saat kita tuang adonan terdengar bunyi berdesis Kalau ada yang lubang atau belum terisi Boleh kita isi seperti ini Kita tunggu kulit dadar gulungnya ini matang Ditandai dari semua bagiannya itu matang Berwarna gelap dan tidak lengket di teflon Kemudian kita pindahkan ke piring seperti ini ya Kita panaskan lagi teflonnya Setelah panas kita olesi kembali Menggunakan tisu yang dibasahi menggunakan minyak goreng Kita ambil satu centong sayur adonan Kemudian kita siramkan lagi ke dalam teflon Kita masak lagi sampai matang atau tanak Ditandai dengan kulit dadar gulungnya itu berwarna gelap Gak ada bagian yang basah Dan sudah gak lengket di teflonnya Begitu seterusnya ya Sampai semua adonan dari dadar gulungnya ini habis Nah ini kulit dadar gulung coklatnya sudah selesai Ini boleh digunakan Kemudian kita ambil flat coklat atau coklat lumer yang tadi Ini kita lembutkan kembali Karena kalau sudah dingin itu mengeras atau set seperti ini ya Tinggal kita aduk kembali menggunakan balon whisk Sampai benar-benar kembali ke tekstur awal ya Nah seperti ini bisa dilihat Kemudian masukkan coklat lumer atau flat coklatnya Kedalam plastik peping bag atau plastik segitiga Agar memudahkan kita saat menuang dari flat coklatnya nanti ya Ambil satu lembar kulit dadar gulung Kemudian tambahkan dengan pisang yang sudah dingin Kemudian tambahkan dengan flat coklat atau coklat lumernya Secukupnya sesuai selera Kemudian kita bungkus seperti ini Seperti membungkus risol ya Jadi mudah aja Tinggal kita bungkus Nah seperti ini Kemudian tinggal kita gulung dan kita rapikan ya Nah seperti ini hasilnya Cantik banget dan mudah Ambil satu lembar kulit dadar gulung Tambahkan dengan pisang Nah kemudian tambahkan dengan secukupnya coklat lumer atau flat coklat Kita gulung ke dalam seperti ini Kemudian kita lipat bagian sisi kanannya Dan kita lipat kembali bagian sisi kirinya sambil kita rapikan Kemudian kita gulung kembali Mudah sekali ya Nah seperti ini hasilnya cantik banget Kita lakukan seperti ini sampai semua selesai Kemudian untuk pengemasannya saya menggunakan plastik OPP Kemudian kita ambil satu buah dadar gulung coklatnya Nah tinggal kita bungkus menggunakan plastik OPP Atau kita tambahkan dengan stiker ucapan terima kasih Biar tambah cantik juga boleh ya Nah ini dia Kue dadar gulung pisang coklat lumernya sudah jadi Seperti ini hasilnya Cantik banget Dari total semua bahan menghasilkan 17 picis dengan cetakan teflon ukuran 20 cm Nah ini hasilnya Bagian dalamnya bisa dilihat cantik banget Pisangnya kelihatan manis banget Dan coklatnya lumer Dan ini membuatnya mudah ya Saya akan cobain gimana rasanya Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah ini rasanya enak banget Pisangnya manis Coklatnya itu gurih Nyoklat banget Dan lumer Pecah banget di mulut Dipadupaninkan dengan manisnya pisang Manisnya coklat yang gurih Dan Lembutnya kulit Dadar gulungnya itu benar-benar enak banget Ini recommended Dan ini wajib dicoba Selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah menonton